Pemirsa Pemerintah Kota Bandung melalui PDAM Tirtawening menggandeng perum jasa Tirta II guna menambah kekurangan pasokan air bersih. Dari 6.000 liter air bersih yang dibutuhkan warga, PDAM Tirtawening Bandung hanya mampu memenuhi pasokan air bersih sebanyak 2.500 liter per detik. Kota Bandung saat ini tengah mengalami krisis air bersih dari kebutuhan 6.000 liter air bersih. Pemerintah Kota Bandung melalui perusahaan daerah air minum PDAM Tirtawening hanya mampu memenuhi pasokan air bersih sebanyak 2.500 liter per detik. Untuk menutupi kecurangan debit air, PDAM Tirtawening menggandeng kerjasama dengan perum jasa Tirta II untuk penyediaan air curah. Pemenuhan kebutuhan air bersih tersebut dilakukan lewat penanda tanganan nota kesepahaman antara PDAM Tirtawening dengan perum jasa Tirta II yang disaksikan langsung Wali Kota Bandung Oded M. Daniel. Wali Kota Bandung Oded M. Daniel berharap kerjasama antara perum daerah PDAM dan perum jasa Tirta II bisa segera terwujud sehingga kebutuhan air bersih di Kota Bandung bisa terpenuhi. Pemerintah Kota Bandung Oded M. Daniel berharap kerjasama antara PDAM Kota Bandung dengan perum jasa Tirta II yang disaksikan langsung Wali Kota Bandung Oded M. Daniel berharap kerjasama pengadaan air curah. Pemerintah Kota Bandung Oded M. Daniel berharap kerjasama dengan perum jasa Tirta II yang disaksikan langsung Wali Kota Bandung Oded M. Daniel berharap kerjasama dengan perum jasa Tirta II. Pemerintah Kota Bandung Oded M. Daniel berharap kerjasama dengan perum jasa Tirta II bisa segera terpenuhi. Pemerintah Kota Bandung Oded M. Daniel berharap mendapatkan kapasitas sebesar 3.500 liter per detik untuk bisa melayani 100% penduduk Kota Bandung jadi kalau di total per tahun 2020 kita butuh sekitar 6.000 liter per detik namun PDM saat ini baru mampu 2.500 liter per detik itu hanya bicara tentang domestik, artinya rumah tangga bu bicara tentang industri paling rata ataupun industri-industri lainnya jika proyek tersebut berjalan maka 3.500 liter air akan disalurkan dari Curug Jompong dan Saguling ke PDAM Tirtawening dan bisa disalurkan langsung kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi warga Bandung yang kekurangan air bersih